Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berkat netizen Rara punya teman baru Terus juga Punya Kenalan baru Terima kasih 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 Pesan aja sih Buat Kak Risky Bilar Ya tolong dijaga Kalestinya Kalesti tuh orang baik Dari keluarga yang baik-baik Jadi jangan sampai Kak Bilar nyakitin hati Dia baik Dia maupun keluarganya Jangan disakitin lah Cukup yang kemarin aja Gitu loh Rara-harap Kak Risky Bilar Juga bisa menjadi obat Untuk Kalesti Biar bisa Biar bisa seneng lagi Senyum-senyum lagi Gitu Biar bisa Menjalani hari-harinya Dengan semangat Kamu udah jenguk Semuanya Kemarin tuh Sempet video call Sama Kalesti Terus aku bilang Kak aku boleh jenguk Gak Terus kata Kalesti Jangan deh Kayaknya disini juga Gak boleh disenguk Katanya gitu Oh yaudah Berarti gak boleh Karena kan Lagi pandemi ya Takut banget kan Yang namanya Kalau orang ke rumah sakit Dalam keadaan sehat Nanti pas balik Sakit gitu kan Itu yang ditakut Karena juga Kalesti juga Yang nungguin juga Cuma Gak banyak orang Gak banyak orang Aku liatnya gak banyak orang Jadi Ya mungkin itu adalah Salah satu alasan Yang buat Rara Untuk Belum jenguk Kalesti Tapi ya berharap Semoga Kalesti Cepet sembuh lah Biar bisa Ketawa bareng lagi Terus Biar bisa ketemu Sama Rara lagi Sebenernya Kalesti sakit Apa Apa Kenapa Mungkin karena kecapean Kali ya Dalam beberapa Minggu ini kan Kalesti Memang Jadwalnya Memang bener-bener Padet gitu kan Padet Tiap hari ada syuting Tiap hari ada Talkshow Dan segala macam Jadi Mungkin itu adalah Alasan yang buat Kalesti Masuk rumah sakit Gitu Terima kasih telah menonton